Vergil adalah karakter antagonis utama dari game Devil May Cry series. Dia digambarkan sebagai seseorang yang terobsesi untuk mencari kekuatan. Dan karena obsesinya tersebut, dia pun sampai kehilangan kemanusiaannya. Semua berawal dari masa lalu kelam dimana pada saat itu ada sekumpulan iblis yang menyerangnya. Vergil pun berhasil menghindar dan lari menuju rumahnya untuk memperingati adik dan ibunya. Namun ternyata dia terlambat karena para iblis sudah menyerang rumah mereka. Dan pada saat terfokus melihat rumahnya, para iblis yang menyerangnya tadi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusuk Vergil. Dia pun terjatuh dan diserang habis-habisan oleh kumpulan iblis tersebut. Vergil pun berteriak kesakitan dan meminta tolong. Tetapi sekuat apapun teriakannya, tak ada satupun orang yang datang untuk menyelamatkannya. Sehingga sesaat sebelum kematiannya, kekuatan iblisnya pun bangkit dan membuatnya sadar. Dia pun langsung membantai para iblis yang menyerangnya tadi dan langsung menuju ke rumahnya. Tetapi sayangnya dia harus menerima kenyataan pahit saat menyadari kalau sudah tak ada siapapun lagi di sana. Hal ini membuat Vergil menyadari kalau dia harus melakukan segalanya sendirian. Untuk itu dia pun memulai perjalanannya untuk mencari kekuatan. Sampai akhirnya dia menjadi Vergil yang kita kenal di game Devil May Cry Series. Yaitu sosok karakter yang rela mengorbankan apapun demi mencapai tujuannya. Oke, jadi itu adalah Vergil dari sisi cerita game Devil May Cry. Sementara Vergil yang akan kalian temukan di internet adalah... Yup, terserah mau seserius apapun karakternya, terserah mau bagaimanapun masa lalunya, orang-orang di internet pasti akan menemukan dan membuat sesuatu untuk menjadi lucu-lucuan dari berbagai macam hal termasuk karakter video game. Dan itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu para karakter game yang dikenal oleh banyak orang bukan karena gamenya. Beberapa dari mereka lebih dikenal karena menjadi sebuah template untuk meme, video absurd, atau kemiripannya dengan beberapa tokoh terkenal di dunia. Dan kita balik lagi ke Vergil yang mana sekarang dia bukan lagi dikenal sebagai seorang Dark Slayer, melainkan sebagai seorang bapak motivator. Meme ini tercipta karena Vergil sering banget ngomongin gimana termotivasinya dia saat bertarung. Sehingga muncul beberapa foto dan video tentang Vergil yang ngomongin soal motivasi. Kemudian dia juga dikenal karena lagu battle time-nya di DMC5, yaitu Buri The Like, yang bisa dibilang merupakan salah satu lagu paling populer yang berasal dari video game sampai saat ini. Dan kepopulerannya itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti meme, video soal pertarungan epic, atau juga disangkut pautkan dengan kursi plastik. Ya, kursi plastik. Gak tau entah siapa yang punya ide untuk menghubungkan Vergil dengan kursi plastik ini, tapi serius deh, entah kenapa Vergil dan kursi plastik ini rasanya udah benar-benar bersatu. Bahkan sekarang saya ngerasa aneh kalau ngeliat scene original dari adegan ini, karena saya udah terlalu sering ngeliat Vergil duduk di kursi plastik ini. Dan saya yakin ada banyak orang di luar sana yang percaya kalau kursi plastik ini benar-benar ada di gamenya, karena sebagian dari mereka kemungkinan cuma ikut ngebuat atau nge-share video tentang Vergil tanpa memainkan gamenya. Dan di negara kita, Vergil juga menjadi cukup dikenal karena mirip dengan... Dan berikutnya ada Skibidi Toilet. Harusnya di intro video ini saya bakal ngomongin gimana terkenalnya Skibidi Toilet di tahun 2023 yang udah mulai berkurang kepopulerannya di tahun 2024 ini. Tapi ternyata Skibidi Toilet masih lumayan rame coy. Bahkan di Jepang juga ada mainan gacha berhadiah Skibidi Toilet loh. Tapi gak usah jauh-jauh ke Jepang deh. Kita coba lihat di Tokopedia juga ada dan banyak orang yang membeli action figure Skibidi Toilet loh. Siapa yang punya koleksi lengkapnya coba angkat tangan dan terjadi moderator. Tapi sebenarnya apa dan siapa saja sih karakter Skibidi Toilet yang tingkah lagunya sempat ditiruin oleh anak-anak dan orang dewasa ini? Skibidi Toilet dibuat menggunakan SFM atau Source Filmmaker. Sebuah aplikasi pembuat video 3D yang dikembangkan oleh Valve Corporation. Dan karena ini adalah aplikasi buatan Valve, makanya beberapa aset dan lokasi yang kalian tonton di Skibidi Toilet Cinematic Universe berasal dari game-game buatan Valve lain seperti Half-Life atau Garry's Mod. Beberapa wajah Toilet di Skibidi Toilet juga berasal dari game Half-Life. Misalnya wajah NPC Mel 07, Mel 09, dan NPC Mel 04. Kemudian wajah dari pemimpin organisasi jahat Skibidi Toilet Yang merupakan sebuah Toilet berbahaya yang mempunyai ukuran raksasa dengan ketahanan super kuat dan bisa menembakkan laser dari matanya yang membuatnya menjadi salah satu Toilet yang paling ditakuti oleh semua orang di Skibidi Toilet Extended Universe yaitu G Toilet juga menggunakan wajah G-Man dari game Half-Life 2. Ya, saya cukup yakin kalau ada banyak orang di jaman sekarang yang lebih mengingat wajah G-Man dari Skibidi Toilet daripada G-Man di game Half-Life 2. Dan yang lucunya adalah keberadaan G-Man biasanya menjadi misteri dari game Half-Life 2 soalnya developer game ini sering banget memasukkannya di beberapa tempat tersebunyi sebagai sebuah easter egg. Sementara G-Man Skibidi Toilet di sisi lain bakal langsung muncul pada saat kalian membuka Youtube di pertengahan tahun 2023 kemarin. Atau mungkin kalian juga akan menemukannya pada saat bermain game Free Fire. Lalu berikutnya karakter Metal Gear Rising yang bernama Senator Stephen Armstrong. Ya, saya tau apa yang kalian pikirin. Tapi saya bakal ngomongin hal itu nanti deh. Senator Armstrong adalah musuh utama dari game Metal Gear Rising Revengeance. Walaupun dia cuma muncul di dekat akhir game, tapi banyak orang termasuk saya yang masih menganggapnya sebagai salah satu final boss terbaik yang pernah ada. Dan juga dari awal kedatangannya, dia benar-benar berhasil menjadi pembicaraan banyak orang dari tampilannya yang terlalu berotot dan gak masuk akal. Dan karena tampilan super berototnya itu juga yang ngebuatnya sempat menjadi template meme di tahun 2022 kemarin. Tapi terlepas dari beberapa hal yang saya omongin tadi, hal yang paling ngebuatnya menjadi lebih dikenal oleh banyak orang, terutama di negara kita pastinya, adalah karena tampilannya yang mirip dengan Bapak Anies Baswedan. Kayak Pak Anies tuh boss, anjir kayak Pak Anies. Saya gak tau entah kebetulan macam apa ini, tapi ya kalau dilihat baik-baik emang ada kemiripan dari dua sosok ini. Dan karena hal itu, sekarang ada lumayan banyak orang yang menyebut Senator Armstrong dengan sebutan Pak Anies atau kebalikannya. Dan tau gak kalian, kalau Pak Anies juga menyadari soal hal ini loh. Dia pernah ngebales sebuah instastory dengan gambar Senator Armstrong bertulisan, Yuk kapan? Beberapa jam kemudian, ada sebuah akun di Twitter yang nge-tweet instastory-nya Pak Anies tadi. Dan kerennya Pak Anies ngebales tweet tersebut dengan kata-kata dari Senator Armstrong. Lalu berikutnya karakter yang bernama Chiji. Oke, si Chiji lagi nih. Chiji adalah karakter utama dari game GTA San Andreas. Dan selain menjadi karakter utama di game GTA, dia juga dikenal sebagai karakter utama dari game Devil May Cry. God of War. Sekiro. Tekken 7 Dan ya, hampir semua game yang rilis di PC pasti bakal ada mod Chiji-nya. Bahkan terkadang dia juga bisa masuk ke game yang gak rilis di PC, misalnya di game eksklusif Nintendo yang berjudul Zelda Nafas Alam Liar, yang menceritakan tentang Chiji bersama peliharaannya yang akan menjelajahi Hyrule. Memasukkan Chiji ke game lain ini udah kayak menjadi sebuah tradisi yang harus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan anak-anak yang sekarang mungkin aja belum lahir di jaman rental PS2 juga, rata-rata pada mengenal Chiji karena begitu seringnya dia dijadiin bercandaan, baik dari meme ataupun mod di dalam game lain. Mungkin bakal ada anak-anak di luar sana yang kaget saat memainkan GTA San Andreas dan ngomong, kemudian di negara kita sendiri, Chiji juga dikenal dengan nama lain pada game GTA San Andreas mod Extreme Indonesia. Di mod ini game GTA San Andreas-nya bakal jadi bahasa Indonesia. Tapi gak cuma bahasa, mod ini juga akan ngerubah beberapa nama karakter seperti Chiji yang menjadi Uco atau Rider yang menjadi Pak Ijo. Makanya terkadang kalian akan menemukan orang yang gak kenal ama Chiji dari GTA San Andreas, tapi dia kenal ama Uco yang bisa menggunakan Lalu berikutnya Bowset yang berasal dari game Mario. Bowset adalah salah satu prinses yang berada di dunia Mario. Dan sebagai seorang prinses, Bowset pastinya mempunyai tampilan yang menarik. Dengan wajah yang cantik, sepasang tanduk, dan beberapa aksesoris serta pakaian serba hitam yang membuatnya menjadi salah satu prinses idaman dari kedua tukang ledeng di game Mario. Walaupun dia udah gak terlalu terkenal lagi sekarang, tapi sebenarnya Bowset adalah karakter yang paling cocok untuk masuk di judul video ini. Karena berbeda dengan semua karakter yang ada di list ini, Bowset adalah satu-satunya karakter yang sebenarnya gak pernah ada di dalam game apapun. Ya, sebenarnya ada sih. Tapi dia yang sebenarnya bukanlah seorang prinses cantik waifu idaman kayak yang saya omongin tadi, melainkan seorang dinosaurus kura-kura musuh bebuyutannya Mario, yaitu Bowset. Ya, saya minta maaf kalau saya ngerusak harapan kalian, tapi kedua sosok ini adalah karakter yang sama, bro. Cuma bedanya yang di kiri udah di Moeficasi. Atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Moeficasi, adalah sebuah kegiatan membuat sesuatu, bisa aja benda, karakter, atau apapun, yang awalnya normal dan biasa-biasa aja menjadi seorang waifu dengan gaya anime. Beberapa contoh Moeficasi yang cukup terkenal, misalnya Bumi yang menjadi Air Chan, atau Nero Claudius yang menjadi Nero Claudius, internet positif yang menjadi Ipo Chan, atau Nina Tucker yang menjadi Gag, dan ya, Bowser adalah salah satu korban dari Moeficasi oleh para orang-orang stres pengguna internet di tahun 2018 yang lalu. Semua berawal dari sebuah komik yang memperlihatkan Mario dan Bowser yang ditolak secara bersamaan oleh Princess Peach. Kemudian Bowser pun memutuskan untuk memakan sebuah jamur yang membuatnya menjadi waifunya Mario. Dan ya, komik singkat yang kalau dipikir-pikir aneh banget ini tiba-tiba menjadi sebuah topik pembahasan rame yang ngebuat orang-orang pun mulai menamai Bowser yang berubah menjadi cewek ini dengan sebutan Bowset. Dan sejak saat itulah karakter Bowset yang sebenarnya adalah Bowser ini menjadi karakter favorit yang terus dibicarakan dan dicintai oleh banyak orang, melalui berbagai macam hal seperti gambar fan art, mod dalam game, dan juga... Karakter berikutnya di list ini adalah 2B dari game GTA San Andreas. 2B adalah karakter utama dari game Nier Automata. Walaupun ini adalah satu-satunya game di mana 2B menjadi karakter utamanya, tapi hanya dengan satu judul game tersebut, 2B bisa menjadi salah satu karakter game yang paling terkenal di jaman sekarang. Pada dasarnya 2B ini sama kayak CJ yang udah saya ceritain tadi, yaitu dia bisa masuk ke berbagai macam judul game lain. Tapi berbeda dengan Ucok yang dimasukkan oleh fansnya secara gak resmi, 2B masuk secara resmi ke banyak judul game-game terkenal bahkan setelah 7 tahun berlalu sejak Nier Automata dirilis. Beberapa game yang menghadirkan 2B dari game Nier Automata misalnya Phantasy Star Online, Game Star Ocean Mobile, Gravity Rush, Soul Calibur VI, Punishing Grey Raven, Fall Guys, PUBG, Narca Badpoint, Nike, Tom Clancy, Rainbow Six. Bahkan Grand Blue Fantasy yang bakal dirilis bulan Februari nanti juga mengumumkan kalau mereka akan memasukkan 2B sebagai karakter tambahan untuk menarik perhatian lebih banyak orang dengan game ini. Dan karena berbagai macam collab yang dilakukan oleh game Nier Automata ini, ngebuat saya yakin kalau banyak orang di luar sana yang jauh lebih mengenal 2B dari berbagai macam game lain daripada gamenya sendiri yaitu Nier Automata. Lalu berikutnya Krono dari game Free Fire yang terkenal karena mirip dengan bintang iklan di Shopee. Dan yang terakhir Hideo Kojima dari game Metal Gear Solid. Ya, saya tau kok. Dia bukanlah seorang karakter melainkan kreator atau pembuat game Metal Gear Solid. Atau enggak juga sih. Soalnya di game Metal Gear Solid PS Walker, kita bisa menemukan karakter Hideo Kojima. Atau enggak di game Metal Gear Solid V Ground Zero di mana kita akan menjalankan misi untuk menyelamatkannya. Atau dia juga hadir sebagai NPC di game Cyberpunk 2077. Jadi ya, kalau dipikir baik-baik emang karakter dari video game Hideo Kojima ini bro. Yang mempunyai kerja sambilan yaitu sebagai pembuat video game. Dan selain dari kedua hal tadi, dia juga dikenal karena akun Twitternya yang cukup aktif dalam ngebahas berbagai macam hal. Salah satunya adalah beberapa tweetnya tentang film yang sering dijadikan meme oleh banyak orang. Misalnya pada saat dia ngebuat tweet tentang film Five Night at Freddy. Aku baru saja menenten Five Night at Freddy. Gimana pendapatmu tentang filmnya? Ayam Nyaha. Atau dia juga dikenal karena sebuah Twitter spesial perayaan ulang tahun. Selamat along tahun Hideo Kojima. Orang-orang Indonesia itu mudah ditipu karena mereka masih tertinggal. Mudah saja kami dalam kurung Cina memanipulasi dan merauk keuntungan dari orang Indonesia. Itu merupakan kata-kata terkenal dari salah satu pengusaha terkaya di dunia yang merupakan CEO dari Samsung, yaitu Zhang Purnama. Halo semuanya. Saya nggak tahu entah ada orang yang percaya atau nggak dengan hoax ini. Tapi ya, jelas banget kalau ini hoax gitu. Jadi di foto ini kita dilihatin Hideo Kojima yang merupakan orang dari Jepang. Ngomongin soal Cina yang merauk keuntungan di Indonesia. Tapi namanya tertulis sebagai Zhang Purnama CEO Samsung yang merupakan perusahaan dari Korea Selatan. Saya yakin kalau gambar ini awalnya dibuat cuma untuk lucu-lucuan. Tapi sayangnya banyak emak-emak atau bapak-bapak yang kemakan hoax beginian. Sehingga gambar ini pun cukup rame diomongin beberapa tahun yang lalu. Dan karena foto ini sekarang ada banyak orang yang memanggil Kojima dengan sebutan Zhang Purnama. Oh iya, ada juga beberapa karakter Overwatch yang dikenal karena... Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!